Brother Brother Fighter Akhirnya prediksi saya Satu yang berhasil yaitu Kemenangan Sutrisno Sang Badak Melawan Bobi Ory Sang Kamikaze Bagaimana pertanyaan kita ulas disini Tapi sebelumnya like dulu video ini Oke Brother Brother Fighter Di sudut merah ada Sutrisno Ranking 6 Dan sudut biru ada Bobi Ory Ranking 10 Nah dimulai dari kedatangan Bobi Sang Kamikaze Di sudut biru memiliki basic Muay Thai Dan stand up fighter Kita lihat di sudut merah Ada Sutrisno Bobi Ory memiliki umur 30 tahun Memiliki basic Muay Thai Dan juga memang memiliki Kemampuan striking yang luar biasa disini Sedangkan Sutrisno Basic gulat Sang Sutrisno ini Memang petarung yang veteran Yang sudah lama bertanding Bobi Ory baru saja data Tetapi memiliki umur yang lebih muda dari Bobi Ory Di bawah Bobi Ory Nah Wasik kali ini ada Lafran Di sudut merah ada Sutrisno Di sudut biru ada Bobi Ory Ini adalah ronde pertama Yang dimulai oleh kedua-duanya Masih tos Dan diawali oleh tendangan dari Sutrisno Kemudian saling menjajal Melihat Oke terjadi Adu tendangan disini Luar biasa sekali disini Terjadi adu striking di awal-awal Karena Sutrisno ini memiliki basic bertarung bawah Di Lade nih Dan diajak bertanding stand up Bertarung stand up oleh Bobi Ory Dengan tendangan luar biasa Tapi bisa diantisipasi oleh Sutrisno Dengan mencoba takedown Mengandalkan bertarung ground Kita lihat usaha takedown yang dilakukan oleh Sutrisno Tetapi bisa di Di sprawl Di hadang Digagalkan oleh Bobi Ory Disini masih berusaha Agar tidak di takedown Oke Usaha yang dilakukan oleh Bobi Ory Untuk tidak di takedown Masih berlanjut disini Tetapi Usaha Sutrisno untuk menjatuhkan Bobi Ory Sangat-sangat kuat Akhirnya bisa di takedown ke bawah Bobi Ory berada di bawah ini Sangat berbahaya Ketika Sutrisno sampai gulat Berada di posisi atas Kita lihat berbagai usaha Dari Bobi Ory Untuk memflip posisi Atau menswift posisi disini Sangat sulit Ketika sang pegulat berada di atas Ini memang sulit lepas nih Sutrisno yang memang sangat gigih Apalagi memang basic bertarungnya gulat Dan memiliki kemampuan Grappling groundnya luar biasa Nah Disini kita lihat kemampuan Bobi Ory Untuk bertahan di ground luar biasa sekali Banyak improvement Walaupun dia adalah petarung stand up Tetapi kemampuan groundnya Mumpuni juga Untuk melawan atau menjaga diri Untuk tidak terkunci oleh Sang pegulat ini Sutrisno Disini adalah teknik Yang digunakan oleh Bobi Ory untuk swifting Kita lihat Posisi swift terjadi disini Luar biasa Tetapi bisa diswift kembali Bisa ditukar kembali oleh Sutrisno Disini luar biasa memang Memang sulit Posisi Bobi Ory ketika berada di bawah Usaha-usaha yang dilakukan Bobi Ory untuk keluar Agar bisa bangkit Agar bisa bangun keluar dari posisi ground Posisi bawah Emang susah sekali disini Memang kuncian-kuncian yang sudah side control Sudah dilakukan disini Oleh Sutrisno Nah usaha yang dilakukan oleh Bobi Ory itu Untuk melock Mengunci Teknik kuncian disini Agar dapat Melemahkan Sutrisno Tetapi Tidak bisa usaha yang dilakukan oleh Bobi Ory Untuk kembali berbalik Untuk bangkit Tetapi Akhirnya Backmount didapat oleh Sutrisno Ini posisi yang memang berbahaya sekali Ketika mendapatkan Backmount RNC potensinya Dapat terjadi Ini mesti sigap ini Ketika berada di belakang Berada di posisi di bawah Karena Backmount ini memang Sangat Posisi empuk Bagi Petarung yang berada di posisi atas Nah Posisi Turtle yang dicoba didapatkan Oleh Sutrisno disini Dengan mengaitkan kakinya Memang sulit Sekali lepas Dari posisi Backmount Ini bawa kesulitan Bobi Ory Kita lihat disini Kesulitan terjadi disini Sangat sulit Karena kakinya sudah mengait Kita lihat disini Sutrisno kakinya sudah mengait Di posisi Turtle Nah disini banyak usaha yang terjadi Digunakan oleh Sutrisno Untuk mengambil kuncian tangan Tetapi Bobi Ory masih cergas Berusaha untuk menjaga lehernya disini Nah Hampir masuk Hampir masuk untuk teknik kuncian R&C Kita lihat usaha yang dilakukan oleh Sutrisno Berusaha untuk mengambil leher Tapi masih dipegang Tangan kanannya oleh Bobi Ory Nah disini telah kuncian masuk Karena kelengahan Bobi Ory berada di bawah Kita lihat Karena selain dari Posisi kuncian untuk mengambil R&C Sutrisno mengganggu dengan Elbownya Ini luar biasa sekali ini Sehingga Bobi Ory merasa kewalahan disini Nah terlihat Berwarna berubah menjadi berwarna pucat Karena kemungkinan ada darah yang menetes disini Ataupun sobek di pelipis dari Bobi Ory Nah kita lihat disini posisi R&C Nah R&C hampir masuk Tapi tangan masih menjaga Bobi Ory menjaga tangan Sutrisno disini Usaha-usaha yang dilakukan Tetapi sudah sangat dalam Kita lihat kuncian kakinya sudah masuk Body locknya sudah mengait disini Ini agak susah ini Ketika masuk R&C Dikuatkan kedua-duanya mengait Ini luar biasa Ini usaha yang dilakukan dengan Bobi Ory Masih bertahan di kuncian seperti ini Kita lihat Dan akhirnya sudah masuk Disini sudah masuk dalam Kuncian kaki Body locknya Dan juga R&C Kita lihat disini Kita lihat hampir kehabisan nafas Bobi Ory disini Akhirnya Tap out Dan dimenangkan oleh Sutrisno Ya begitulah Yang terjadi Di pertandingan Yang tidak kita Duga-duga Ternyata Sutrisno masih kuat Bertahan disini Dan dimenangkan oleh Sutrisno Pertandingan yang singkat Luar biasa sekali Di ronde pertama 44 detik sebelum Selesai pertandingan Ini luar biasa sekali Dari Bobi Ory untuk bertahan Melawan seorang grappler Wrestler yang luar biasa Handalnya disini Sangat mudah Dan berpotensi Untuk menjadi juara Di kelas-kelas Yang ada Disini Kemungkinan dia bisa bertarung Walaupun sebelumnya kalah Tapi masih ada kesempatan Nanti Sutrisno Untuk naik Ke puncak Untuk Bobi Ory Kemungkinan Akan bertahan lagi Untuk Untuk mengulas kembali Teknik-teknik groundnya Agar lebih Ditingkatkan kembali Dan juga Mengandalkan stand-up Yang dikeluarkan lagi Nah Di pertandingan kali ini Stand-up Kemampuan stand-upnya Belum keluar sama sekali Masih sedikit yang Teknik-teknik yang dikeluarkan Karena Meladeni Sutrisno Yang bermain ground Oke Jangan menyerah Bobi Ory Tetap semangat Sutrisno selamat Kepada anda Sebagai pemenang Luar biasa Di pertandingan kali ini Walaupun hanya singkat Sudah cukup puas Dengan teknik pertandingannya Oke Begitu aja Ulasan pertandingan kali ini Kita akan bertemu di Fight Night Fight Night berikutnya Jangan lupa like video ini Dan dukung terus Channel One Pride Meme Dan dukung terus Petarung-petarung Meme Yang ada di Indonesia Salamulahraga Tidak